Sampai jumpa di video selanjutnya. Pria kelahiran 10 Juli 1856 ini adalah penemu arus bolak-balik listrik dan radio yang terkenal dengan kejeniusannya. Banyak catatan penemuannya yang ikut hangus terbakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya asal dari Papua. Halo, nama saya Dino. Saya dari Halmahera Utara. Nama saya Nando Ngoidil. Saya berasal dari Halmahera Utara. Sungai Kapuas. Amazon. Eh, sungai Gangga. Sungai terbesar di Indonesia. Sungai Nil. Oh my God. Sungai terbesar di Indonesia. Three hours later. Sungai Kapuas. Sungai... Danau Toba. Sungai terbesar di Indonesia. Indonesia sudah terkenal dengan kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Mulai dari daratan hingga perairan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Salah satunya adalah Sungai Kapuas. Sungai yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini memang pantas menyandang predikat sebagai sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1178 kilometer dan memiliki kedalaman 27 meter. Sungai ini mengalirkan kehidupan dari Kecamatan Kapuas Hulu dan berakhir di Laut Jawa. Sebagai salah satu sungai terbesar, Sungai Kapuas menjadi habitat 700 spesies ikan yang mana di dalamnya juga terdapat 12 ikan mangkalo. Di bagian hulu sungai, aliran sungainya masih terbilang bersih karena terlindung oleh adanya hutan hujan. Belakangan ini, di bagian tengah sungai, sudah mulai tercemar logam berat akibat adanya aktivitas pertambangan. Meski demikian, Sungai Kapuas masih menjadi sarana transportasi vital bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Senjata bambu runcing digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tercetusnya bambu runcing sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Maka dari itu, para pejuang Indonesia menggunakan peralatan seandainya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu. Pencetus bambu runcing pertama adalah seorang ulama yang berasal dari Temanggu, yaitu Yai Subci Paraka. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya senjata tersebut sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Bambu runcing dianggap sebagai membunuh dalam kehendak. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih dapat diobati, sedangkan bambu runcing tidak. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Nikola Tesla Siapa ya? Nelson Mandela? Stop it. Get some help. Thomas Alva Edison? Nikola Tesla. Mungkin masih ada yang tidak kenal dengan Nikola Tesla. Pria kelahiran 10 Juli 1856 ini adalah penemu arus bolak-balik listrik dan radio yang terkenal dengan kejeniusannya. Nikola Tesla lahir di Kroasia dan tumbuh di tengah keluarga pendeta Ortodos. Awalnya, sang ayah mendorong Tesla untuk menjadi pendeta, tetapi kemudian dia lebih menyukai sains. Pada tahun 1885, Nikola Tesla mulai membuat penemuannya sendiri. Dan pada tahun 1887 dan 1888, ia menghasilkan lebih dari 30 hak pasen untuk penemuannya. Meskipun memiliki banyak penemuan, Nikola Tesla tidak serta merta dinormati. Bahkan, dia sering dianggap gila karena ide-ide penemuannya dianggap aneh. Pada 1895, laboratorium milik Nikola Tesla terbakar habis. Banyak catatan penemuannya yang ikut hangus terbakar. Setelah kelakaran tersebut, Nikola Tesla terus mendapatkan kemalangan. Dan tahun 1917, ia menghubungkan kebangkotan. Lalu, pada 7 Januari 1943, Nikola Tesla meninggal di sebuah ruangan hotel di New York. Dan ia meninggal di umur 86 tahun. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 18... Eh... 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi. atau tanggal 17 Agustus 1945 menurut tahun Jepang. Yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegasan Timur 56 Jakarta Pusat. Terima kasih. 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 Terima kasih.